Wilayah Kalimantan Tengah berpotensi mengalami cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan. Ujian lebat disertai angin kencang dapat memicu terjadinya gelombang tinggi. Disebutkan bahwa cuaca ekstrim ini dipicu pergerakan angin muson barat dari berdua Asia yang melintasi wilayah Kaltang. BMKG pun mengimbau kepada warga untuk selalu waspada dalam menghadapi cuaca ekstrim ini. Wartawan Tribun Kaltang Pangkan akan melaporkan informasi ini selengkapnya untuk Anda. Silakan Pangkan. Baik, terima kasih Siska. Betul sekali bahwa saat ini cuaca ekstrim tengah melanda di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan yang mana ini akan terjadi selama seminggu ke depan. Yang mana cuaca ekstrim ini berdasarkan perikiran dari badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, stasiun Cintriwut Palakraya, cuaca ekstrim, Kaltang berupa hujan ras, angin kencang, dan petir. Akan mengatui Kalimantan selama seminggu ke depan. Dan cuaca ekstrim ini akibat adanya angin muson barat dari benua Asia yang melintas di wilayah Kalimantan Tengah. Pada pertapa perputaran angin milik BMKG, ini wilayah Kalimantan Tengah menjadi pusat pertemuan antara masa udara. Dan berdasarkan keterangan dari prakirawan, ini Muhammad Iksan Siddiq, yaitu hujan akan terjadi pada wilayah pesisir selatan Kalimantan Tengah. Dikarenakan adanya aliran masa udara dingin dari benua Asia yang signifikan. Dan ini didukung dengan adanya labilitas udara lokal yang kuat, sehingga mendukung proses konpektif pada skala lokal. Dan akibatnya terbentuk daerah belokan angin dan menyebabkan konvergensi yang dapat menimbulkan potensi pertumbuhan awan hujan pada wilayah Kalimantan Tengah. Nah, selain itu terdapat angin muson barat ini dari benua Asia ini cenderung lebih basah karena melintasi Laut Cina Selatan. Pada wilayah Kalimantan Tengah terdapat belokan angin yang menyebabkan adanya pertumbuhan udara dari angin muson dan labilitas udara lokal yang cukup kuat di Kalimantan Tengah. Sehingga tidak menutup kemungkinan pada pagi hari cuaca cerah dan panas, kemudian sore atau malam harinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Pada seminggu ke depan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang akan merata di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Dan ini akibat cuaca ekstrim, terjadinya ada dampaknya yaitu terjadinya genangan air, lalu bencana banjir, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sedangkan pada wilayah pesisir selatan, untuk para nelayan yang beraktifitas diharapkan berhati-hati pada ketinggian gelombang 1 hingga 2,5 meter yang terjadi di perairan selatan Kauteng. Terkait perkiraan cuaca, musim kemarau, pihak BMKG juga telah melakukan rapat pada awal Februari 2023 dengan BMKG Pusat. Dan masih menunggu hasil dari pusat, baru nantinya akan diadaptasi dan dipublikasikan untuk masyarakat di Kauteng. Nah, namun meski begitu, pada Maret hingga April 2023, masih terdapat tingkat curah hujan dengan status sedang hingga tinggi di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kemudian pada Mei 2023, baru akan terjadi penurunan curah hujan yang terjadi di Kalimantan Tengah, yang bisa diperkirakan itu akan menjadi musim kemarau di Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut Siska yang dapat saya laporkan langsung dari Kota Palangkeraya. Terima kasih pangkana atas informasinya. Kami akan menampilkan pernyataan dari prakirawan stasiun BMKG Kauteng Bawang Ishan Sidik terkait dengan cuaca ekstrim di Kalimantan Tengah. Di sini kan, dia itu membawa uang air yang cukup banyak karena dia melintasi dari laut. Nah, kemudian untuk di Kalimantan Tengah sendiri, di sini ada berokan angin. Nah, ini yang menyebabkan adanya pertemuan masa udara. Nah, nanti di sana bisa menemukan awan-awan konfektif. Nah, ini bisa berpotensi hujan. Dan labilitas lokalnya memang di Kalimantan Tengah cukup kuat. Jadi, tidak ada menutup kemungkinan dari paginya cerah, atau siangnya hujan. Seperti itu, mas. Labilitas lokalnya kuat juga untuk di Kalimantan Tengah. Terima kasih telah menonton!